Cara nembak jitu yang bikin lu auto diterima bro Oh mungkin lu bertanya-tanya ya bro Kok kelas cinta ngajalin nembak padahal kita selalu bilang jangan pernah nembak Ya memang bener, memang bener Kesalahan cowok itu adalah dia nembak cewek mengutarakan perasaannya ya kan Dia menyerahkan kepemimpinannya, dia menyerahkan keputusannya pada si cewek Aku suka kamu, aku sayang kamu, aku pengen serius sama kamu Kamu mau gak jadi pacar aku Jadi nanya gitu loh, mau gak jadi pacar aku Nah ini sebenarnya yang gak boleh Karena dengan nanya sama cewek itu kita melimpahkan tanggung jawab ke bahu si cewek Dan ceweknya biasanya juga jadi bingung ya Dia jadi dilempar bola, dilempar tanggung jawab Bingung dia, kalau gue terima ternyata gak cocok Berarti salah dia yang udah menerima Dia jadi tiba-tiba dibebani oleh tanggung jawab Berarti tanggung jawab masa depan dia dan masa depan hubungan kalian ini ada di tangan dia Itu berat sekali bro gitu loh Makanya banyak sekali cewek yang waktu ditembak dia nolak dulu Dia nolak dulu, meskipun mungkin ujung-ujungnya diterima Tapi pasti awal-awalnya lebih sering nolak Karena itu adalah sebuah beban yang besar bro Makanya di kelas cinta kita mengajarkan Jangan nanya, jangan nembak yang modelnya tuh nanya begitu gitu loh Mau gak jadi cewek aku, mau gak jadi pacar aku, jangan Tapi kita ajarin yang namanya statement Kita namanya statement Statement itu gini, jadi ketika lu PDKT sama cewek dan lu udah deket ya Udah kenal lumayan lama, let's say sebulan, dua bulan Udah ada rutinitas, chatting setiap hari, teleponan Ya bener-bener udah deket, udah cerita isi hati juga Udah saling tahu, sering ketemuan Mungkin ngedate juga udah rutin Mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali ngedate ya Itu kan berarti kalian sudah tercipta sebuah hubungan sebenarnya ya Cuma belum ada stempelnya lah istilahnya Belum ada kata-kata jadiannya Nah disitulah fungsi cowok untuk bikin statement Jadi jangan nanya, tapi bikin statement Contohnya misalnya mungkin kalian lagi ngedate Ini kalian udah kenal, cuman lama, udah deket ya Terus kalian lagi ngedate satu kali ini Dan lu merasa kayaknya mungkin ini waktu yang tepat gitu Kalian lagi mesra, ngobrol santai Mungkin di cafe yang romantis ya Dengan lagu chill ya Terus kamu bilang sama dia Kamu lihat tatap matanya Sampai dia drogi lah kenapa kamu ngeliatin Kenapa? Terus kamu bilang enggak Aku cuma mau bilang Mulai hari ini Kita pacaran ya Mulai hari ini kamu milik aku, aku milik kamu Terus kamu kecuk keningnya Mantep kan ya Bisa dilakuin misalnya Di depan rumahnya Di dalam mobil Kalau kamu bawa mobil ya kan Bisa dilakuin Ini so sweet banget Di ujung ngedate-nya misalnya ya kan Atau ya di kafenya kalau lagi romantis Dapet juga momennya silahkan juga kamu lakuin ini ya Oh saya jamin itu bakalan bikin dia jadi meleleh langsung ya Ditambahin juga boleh juga di ujungnya Kamu ingetin tanggalnya ya Itu tugas kamu untuk ngingetin tanggal jadian kita Cewek langsung meleleh Disitu dia akan merasakan Sebuah kepemimpinan, sebuah leadership Dia akan ngeliat itu sebagai cowok Yang leadership bisa memimpin Mengerti apa yang dia inginkan Tanpa dia harus ngomong gitu loh ya Disitu dia akan bener-bener ngeliat lu sebagai Cowok yang high quality Ya dan dia akan inget momen itu terus Oke dan belum pernah ada cowok yang ngelakuin Hal ini sebelumnya Belum pernah ada cowok yang nembak kayak begitu Dengan cara keren seperti itu sebelumnya ya Dan mungkin lu tanya jadinya ya Tapi bro kalau dia nolak gimana Ya sekarang apa bedanya Kalau lu nanya Aku sayang kamu Mau gak jadi pacar aku Dia nolak juga sama aja kan Maksudnya resiko ditolak itu selalu ada Mau nembak pakai cara apapun Resiko ditolak selalu ada Tapi Kalau lu nembak dengan cara begini Ini jauh lebih keren bro Ya ini jauh lebih keren Tapi of course ada syaratnya Sebelum lu bisa nembak kayak begini Of course Kalau lu misalnya baru kenal 2 hari gitu Ya jangan langsung nembak Kalau lu chatnya juga jarang dibales Dia juga diajak pergi juga Suka susah gitu Berarti tandanya dia gak tertarik sama lu Jangan lu tembak Udah pasti ditolak Apapun cara nembak lu Oke Gitu Jadi pastiin dulu memang Kalian berdua ini memang udah deket Dia juga suka sama lu Kelihatan dari mana Ya bales chatnya cepet Ngobrolnya asik Fun Ketawa ke tiwi Saling ngegoda Ya kan Ada unsur kemesraannya juga Gitu Terus juga Pas ketemu Juga asik Fun Dia juga gampang Diajak ketemu ya Setiap minggu mungkin rutin ketemu Dan pas ketemu juga ada Tenggonya Ada sentuhan Mungkin kalian udah gandeng Ya kan Mungkin kalian udah Kalau jalan misalnya Dia pegang Lengan kamu Gitu ya Jadi memang udah ada Tanda-tanda yang jelas Bahwa dia tertarik sama kamu Baru abis itu lu keluarin Statemennya mantap Gitu kan Kalau gak ada tanda-tanda Dia tertarik sama lu Jangan pernah nembak Don Itu namanya cari penyakit Ya bro Yang ini yang selalu Dilakuin sama cowok gitu loh Cowok tuh bego banget gitu Ya Udah ceweknya juga Minim respon Chat juga jarang dibales Gitu ya Ketemu juga susah Tapi entah kenapa Cowok tuh berpikir Ide yang brilian Gue tembak Ah Gitu Gak perlu Kalau udah keliatan Tandanya dia gak tertarik Percuma gak usah ditembak Pasti gak bakal mau Oke Ya Jadi ingat ini Prinsip keren Untuk nembak cewek Yang bikin lu jadi Auto diterima Oke Auto diterima karena apa Karena memang kalian caling tertarik Karena memang udah deket Itu loh Yang bikin auto diterimanya Oke Bukan kalimatnya Gitu loh Kalimatnya yes Bikin lu jadi keliatan lebih keren Dan berwibawa Bikin lu keliatan lebih Percaya diri juga Sebagai cowok yang high quality Yes gitu Tapi Yang bikin lu auto diterima Adalah karena memang kalian Sudah saling tertarik Dan sudah deket Dan memang saling suka Gitu Itu yang bikin auto diterima bro Oke lu praktekin Dan gue pengen denger cerita-cerita keren lu Di komen ya bro ya Mencari sama gay Muzik Muzik Muzik